Minggu tadi adalah kata pendidikan akan diucapkan enggak oleh Gus Imin. Bung Roki, bagaimana kemudian pandangan Anda terhadap tadi apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin terkait dengan politik Indonesia saat ini? Mewujudkan idealitas politik untuk 2024, untuk masa mendatang ini seperti apa, Bung Roki? Oke, biarkan yang bersangkutan duduk dulu. Selamat datang kembali kepada yang punya acara. Dan saya agak haus sebetulnya, saya ingin dapat air mineral dan dibawakan oleh orang yang sama yang membawakan air itu pada Gus Imin. Oke teman-teman, saya mengerti bahwa forum semacam ini punya multi-interpretasi itu. Tapi satu interpretasi tunggal diberikan tadi oleh Yudi Latif, yaitu mengaktifkan Pancasila pada bagian yang konkret, yaitu kesejahteraan rakyat itu. Dan kita tahu, tema itu tidak dibicarakan oleh eksekutif, tidak dibicarakan oleh legislatif, tidak dibicarakan oleh yudikatif. Justru dibicarakan oleh yudi latif. Jadi dia memonopoli seluruh cabang kekuasaan. Bahaya. Kesimpulan yang saya tunggu tadi adalah, kata pendidikan akan diucapkan, enggak? Oleh Gus Imin. Ternyata dia ucapkan di ujung... Di ujung urayanya, yang agak membesarkan karena panjang. Tapi dia ucapkan itu sebagai kesimpulan, bahwa bangsa hanya bisa tumbuh sejak teradil. Kalau generasi barunya itu tumbuh dengan pendidikan yang cukup. Itu dibicarakan sejak zaman Yunani bahwa hanya generasi yang terdidik yang mampu kita harapkan membawa kesejahteraan. Itu. Dan kalau kita lihat perjalanan bangsa ini, founding person kita terlatih dengan dual argument. Itu yang menyebabkan kita ingin revisiting our past. Visioning, ini istilahnya hebat betul. Kata visioning itu, dia punya dua energi. Energi untuk menggerakkan, dan energinya untuk memberi harapan. Lain malah kita bilang vision. Visi Indonesia. Artinya ada sesuatu di situ. Tapi visioning artinya mengalirkan gagasan ke dalam tanah kering politik hari ini. Kita perlu itu. Anak judulnya juga bagus sekali itu. Peta jalan kesejahteraan. Kita gak dapat itu. Tidak ada jalan kesejahteraan. Karena Presiden Jokowi sibuk membuang jalan tol. Yes, saya serius. Jalan tol hari ini, membuat rakyat tidak sejahtera. Karena biaya angkut Indomie dari Jakarta sampai ke Solo itu naik 20%. Itu akibatnya. Jadi terlihat bahwa visioning Indonesia artinya menemukan kembali, revisiting our past. Karena pada awal kemerdekaan, kita kaya dengan pemikiran itu. Kaya dengan visi itu. Bergelimpangan dan bergelimang visi di situ. Perdebatan intelektualnya hidup. Karena itu, PKB harus mengucapkan kembali pikiran. Bawa kembali pikiran dalam politik. Bawa kembali pikiran dalam politik. Itu yang kita ingin dapat dari PKB hari ini. Kita ada di dom. Dom ini, di dalam tradisi Yunani, dom itu tempat pemukiman keluarga yang bahagia. Bahasa Yunaninya domus. Orang Inggris pakai dom. Jadi, PKB itu, Bahasa Indonesia apa dom ya? Nah coba ya. Kuba. PKB itu partai Kuba bangsa. Yang kau semalu-malu buat kampanye. Saya menjadi juru bicara intelektual, Saudara Muhammad. Karena ini adalah pertandingan awal untuk jadi presiden. Yang dia ucapkan tadi itu, yang dia berdiri di sini, kira-kira 30 menit, itu bukan sambutan. Itu semacam pertanggung jawaban akhir masih didapatan presiden. Ya betul, ini serius. Saya merasa mayoritas di sini. Saya bagian dari PKB, karena tadi disebut Gus Dur, Gus Dur, Gus Dur. Yang paling nama Gus Dur muncul itu, saya ingat forum demokrasi. Bersama-sama kita bikin forum demokrasi. Pada waktu itu, Muhammad kalau ketemu Gus Dur, dia masih cium tangan tuh. Teman-teman lain. Dan berani masuk di ruang kita berdiskusi. Karena dianggap junior oleh Gus Dur. Kalau sekarang dia nekat undang saya di sini. Padahal saya pengkritik kekuasaan. Kan gila dia. Tapi justru itu, yang ingin kita ucapkan nanti, di dalam pesta demokrasi nanti. Datanglah calon presiden di sini. Bilang saya menjadi presiden, dan orang tanya, apa visi kamu? Oh, terima kasih. Ya, artinya dia mengerti apa yang saya uraikan. Yaitu masa depan, millennials. That's the point. Saya balik pada soal tadi. Kerinduan kita pada politik argumentatif, berhenti hari ini. Kita gak lihat, ada seorang yang mau jadi calon presiden, dan nulis buku. Menulis buku artinya, minta diuji. Bukan minta dipromosikan. Jadi, dari awal kita ingin, ada pertengkaran intelektual, dalam politik Indonesia. Saya tahu bahwa, PKB itu, isinya politisi, plus LSM. di era Cak Imin, mimpin PMII, satu waktu saya diundang oleh PMII, di awal tahun 90, atau tengah 90, saya diminta oleh PMII, di Taman Amir Hamza, untuk memberi kuliah tentang, Jürgen Habermas, Frankfurt School. Itu aku bilang, ini serius kalian? Apa mampu otak kalian ikuti itu? Ternyata, provokasi saya, untuk mengaktifkan critical thinking itu, dibuktingkan hari ini. Ada buku yang isinya kritis, Visioning Indonesia. Dan secara, disengaja atau tidak sengaja, buku itu artinya, dengan kata lain, ingin menegasikan, apa yang ada hari ini. Karena yang sekarang, tidak visioner. Terima kasih.